di sini kita ingin membahas sekarang tentang operator E at bantu tripor Oke apa itu operator ya E at ya kalau kalian lihat seperti ini guys mungkin ini familiar ya sudah pada kalian ini seperti bilang E pangkat at ya ini seringnya kita lihat di ini di pembahasan-pembahasan sebelumnya ya tapi yang jadi perbedaan di sini guys A ini adalah matrik nah bagaimana itu ya jadi eksponen pangkat eksponen ya bilangan Yuler dipangkatkan dengan matrik hasilnya apa gitu nah ini yang kita bahas di sini guys Oke kita mulai saja daripada kalian makin penasaran operator linear Nah kita mulai membahas tentang operator linear ya operator linear pada RN adalah transformasi linear dari RN ke RN ingat ya dari RN ke RN ya itu aja kalian sudah belajar transformasi linear itu seperti apa di aljabar linear Nah jadi simpunan seluruh dari transformasi operator linear kita lambangkan dengan ini yaitu himpunan dari seluruh operator linear pada RN berdasarkan sifat aljabar linear RN membentuk ruang vektor bernorma dengan norma ini ya Nah itu jadi ini ruang vektor juga guys RN itu sendiri ruang vektor Nah sekarang himpunan dari seluruh operator linear itu ternyata ruang vektor juga nanti mungkin akan kita diskusikan ya kenapa jadi seperti itu nah mungkin nanti kita lihat buktinya ya nanti pada saat ini itu kalian kalau mau coba-coba bisa saja guys jadi nanti diambil sebarang A atau misalnya ini ya kalau kalian bingung ini kok nggak bisa ini ya T1 T2 anggota LRN ini harus dibuktikan bahwa Alpa T1 plus beta T2 ini anggota LRN lagi nah kalau ini terbukti berarti terbukti bahwa dia adalah ruang linear atau ruang vektor ya nah bernorma ini normal kalian harus buktikan bahwa ini adalah normal bisa juga ya nanti ini sebenarnya dibahas di antara basis fungsional guys yang bermain ini Oke untuk disini kita pakai saja ya barisan operator linear TK subset LRN nah ini kita ambil barisan ya yang diambil dari LRN dikatakan kompergen koserti jika berlaku setiap Epsilon positif terdapatka Epsilon anggota N sehingga ini atas norma ya atas norma ini ini norma tak hingga ya memang norma tak hingga juga ya 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 beberapa hal yang perlu diingat ya ini sifat-sifat norma kita ingat kembali ya ini benar-benar nih analisis fungsional guys jadi untuk membahas ke sini ternyata kalian harus menguasai analisis fungsional ini nah itu ya baru bisa bahas ini Hai mamang kita bisa bicara banyak nih kalau kalian masih S1 ya masih belum banyak membahas fungsional nih ya ya udah ini memang menjelaskan ini buat ya kalian yang sudah advance aja ini ya selanjutnya kita ingin membahas konsep komposisi dari operator ya kalian udah tahu lah katakanlah ST ini memang dipisikan sebagai sekaliti ya komposisi Oh ya jadi mirip kayak homomorphisme grup ya kalian kalau belajar homomorphisme grup yang di video mamang tentang grup itu ada yang ya di slide-nya itu ada membahas tentang komposisi ya jadi rumus dari seluruh homomorphisme yang di apa ini yang terhadap operator operator terhadap operasi komposisi itu membentuk sebuah grup kalau nggak salah dia ke enggak sih kalau homomorphisme tidak aneh sih bukan membentuk grup sih kecuali jenis homomorphisme dia akan membentuk grup guys nah tapi grup bukan grup komotatif ya nah intinya ada seperti ini ya pokoknya dia kita definisikan seperti ini komposisi dari operator ya Hai jadi berarti dipetakan ke sini lalu dipetakan lagi ke sini Nah itu komposisi seperti biasa kaitung sih biasa jadi ST dengan ini ya nah ini definisinya lalu kita definisikan t-quadrant adalah t komposisi t di bangkat n adalah t komposisi t komposisi t komposisi t komposisi t sampai n sebuah komposisi Hai nah selanjutnya salah satu bentuk komposisi operator yang menarik adalah sebagai berikut oke nah sekarang kita ingin membentuk operator e at tadi kayak gimana kita definisikan guys nah ini kita ambil operator sebarang operator ya katakanlah t dari Rn ke Rn operator linear didefinisikan S0 nya adalah identitas operasi identitas kemudian S1 nya identitas tambah t kemudian S2 nya I tambah t ditambah t kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya sampai SM ini kita hingga kemudian didefinisikan Oh ya sekarang kita definisikan limitnya guys limit dari operator ini Hai yaitu diberikan Rn T0 ternyata guys ini kompergen untuk T untuk mutlak T lebih kecil atau sama dengan ini berarti dia radius kompergensi nya ini guys eh eh ah gitu katakanlah normatinya sempatnya nih buktinya katakanlah normatinya sama dengan A Hai maka berlaku ini ini berdasarkan sifat norma Hai kanya boleh keluar karena dia positif Hai kemudian ini karena ini kurang dari A maka dia kurang dari A pangkat K dan ini kurang dari T0 pangkat K ya yang ini ya nah artinya dia terbatas guys nah kalau kita kasih sigma di dalamnya kita sikmakan di dalamnya maka dia ini juga kita kasih sigma maka dia Hai yang akan kurang dari F10 yang ini adalah bilangan real jadi dia terbatas karena dia terbatas maka dia kompergen nah gitu ya kompergen Hai jadi nah sekarang limit dari ini kita lambangkan dengan E ttp inilah yang dinamakan operator eh at yang kita maksud tadi guys tapi di sini masih teta nih ya Tapi koneksinya terhadap A tadi Kalau ini A, ini tadi Sepertinya ya yang dimaksud A Yang di sini adalah matrix Nah, artinya koneksinya adalah Setiap, kan kita sudah tahu bersama Di algebra linear Setiap transformasi linear Pasti bisa direpresentasikan terhadap Transformasi matrix Nah, matrix yang berkorespondensi Dengan transformasi linear T Itulah yang nanti akan menjadi EAT-nya Nah, ini dia guys Nah, ini dia nih Ternyata ada di bawah sini EAT itu Didefiniisikan sebagai A pangkat K Yaitu hasil kali matrix K kali terhadap dirinya sendiri Dikali ini dan seterusnya Berarti ini matrix guys Jatuhnya Matrix dikali T T pangkat K Oke Nah, itu Kemudian ada teorema di sini Jika PT anggota LRM Maka A sama dengan PTP Impers Dan A sama dengan PTP Impers Itu yang maka EAT Angkat A sama dengan PTP Impers Oke, buktinya Ini SM Ini kan Definisinya seperti ini ya Karena A tadi ya Nah, berdasarkan yang tadi Nah, sekarang kita Puraikan menjadi seperti ini Kemudian Ini Ada yang bisa dikeluarkan gak Oh, ternyata P-nya guys Lihat nih P-nya, P-nya, P-nya Sampai, P-nya Sampai, P-nya Lihat nih Terima kasih.